Mirsa Razia surat izin keluar masuk Jakarta SIKM di Jalan Darmogod, Kalideres, Jakarta Barat diwarnai protes sejumlah pengendara. Warga kesal saat diminta putar balik oleh petugas. Petugas Gabungan Polri TNI Satpol PP Jakarta Barat Kamis pagi menggelar pemeriksaan PSBB di Kalideres, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan selain masker, petugas juga memeriksa surat izin keluar masuk bagi pengendara di wilayah DKI Jakarta. Kendaraan berplat nomor selain B, langsung diberhentikan dan diminta menunjukkan KTP. Bagi warga ber-KTP di luar Jabodetabek, diminta menunjukkan SIKM-nya. Jika tidak memiliki SIKM, pengendara diwajibkan memutar arah. Sejumlah pengendara roda 2 dan 4 sempat memprotes tindakan petugas. Tendaki demikian, pengguna jalan akhirnya memutar arah karena tak ingin dikarantina selama 14 hari. Putar balik. Karena katanya saya pelanggar PSBB. Sesuai dengan peraturan gubernur katanya. Saya harus mengurus surat SIKM di website-nya. Menurut saya kan enggak tahu, karena perusahaan saya juga enggak. Saya tahu harus kamu harus daftar di website Pemprov DKI segala macam, saya enggak tahu. Yang saya tahu, saya harusnya dapat surat dari perusahaan saya. Di wilayah Kalideres, dalam Razia pagi tadi, 80 lebih pengendara roda 2 maupun roda 4 terjaring Razia. Di Kalimalang, Jakarta Timur, kendaraan dengan plat nomor luar Jakarta juga dilarang masuk jika tidak memiliki surat izin keluar masuk. Dalam Razia, 40 pengendara tanpa SIKM serta KTP luar Jakarta diminta berputar balik. Saya tahu dari berita-berita, tapi kan ini bukan masalah orang dari seberang ke sini. Berarti Bapak ini putar balik, Pak? Putar balik. Tindakan bagi pengguna sejauh ini hanya diminta kembali berputar arah. Bagi pengendara yang tetap memaksa masuk, akan dikenakan isolasi mandiri. Hendrawan di Kongko, Stefanus Wangge, Jakarta.